Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar Sobat Guru Pembelajar? Semoga semua dalam keadaan sehat, zahir dan batin Amin Perkenalkan, nama saya Deddy Nakhirullah CB Saya mengabdi di SMP IT Baitul Muslim, Kecamatan Oe Jebara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Melalui video ini, saya ingin mengajak bapak ibu guru sekalian Untuk ikut serta juga dalam BIMTEK yang baru saja saya selesaikan Yaitu BIMTEK yang diselenggarakan secara daring Di portal guru pembelajar seri asesmen kompetensi minimum Atau disebut dengan AKM Untuk ikut serta dalam BIMTEK ini Bapak ibu guru sekalian harus memiliki akun SIMPKB Karena loginnya harus menggunakan username dan password akun SIMPKB Anda Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut Bagaimana cara mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri AKM ini Terlebih dahulu kita akan mengenal lebih dalam apa itu AKM Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum AKM Merupakan sebuah program pembelajaran Yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah Tujuannya untuk dapat meningkatkan kompetensi Berdasarkan literasi dan numerasi Yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran Berikut ini Tujuan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum secara rinci Membantu konsep asesmen nasional Memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional Menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum Menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum Dan melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain Untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum Guru belajar seri asesmen kompetensi minimum AKM ini dapat diikuti oleh Semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK Kepala sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK Pengawas SD, SMP, dan SMA atau SMK Semua guru SDLB, SMPLB, dan SMALB Kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB Peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM, sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK Atau telah memiliki akun SMPKB Tiga keseruan yang akan Anda dapatkan jika Anda mengikuti program belajar Seri asesmen kompetensi minimum Apa itu keseruannya? Ya, yang pertama, lebih fleksibel Mengapa? Karena Anda bisa mengatur sendiri waktu sesuai kesibukan masing-masing Yang kedua, lebih mudah Ya, karena Anda dapat mempelajari konten pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa Menjadi unit belajar yang lebih kecil Dan yang ketiga, lebih kolaboratif Anda dapat belajar dengan rekan lainnya Dengan guru, kepala sekolah, dan juga pengawas Bahkan dari PKBM juga bisa belajar bersama-sama loh Ada dua tahapan yang dilalui dalam program belajar seri asesmen kompetensi minimum Tahap yang pertama adalah tahap BIMTEK Pada tahap ini, peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta Mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru pelajar seri asesmen kompetensi minimum Setelah tahap satu diselesaikan, maka berlanjut ke tahap dua, yaitu pengimbasan Dalam tahap ini, peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan Dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidik peserta Untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum Ketika Anda mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum Anda akan mendapatkan Pengalaman belajar yang seru Pengalaman belajar bersama sesama guru Kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat Pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional Dan sertifikat BIMTEK 32 jam pelajaran Juga piagam penghargaan Baiklah, Bapak Ibu Guru hebat sekalian Itulah tadi pengenalan tentang seri asesmen kompetensi minimum AKM Kemudian bagaimana sih cara kita mengikuti guru belajar seri asesmen AKM Oke, kita simak penjelasannya berikut ini Baiklah, Bapak Ibu Guru sekalian Tahap awal Anda menuju ke platform pencarian Google Di sini Anda mengetik kata kunci Guruku belajar kemdikbud.go.id Langsung enter saja Setelah itu akan muncul beberapa opsi yang dapat Anda pilih Maka Anda memilih opsi yang tertulis di sana Program Guru Belajar Multiseri Portal Resmi Guru Belajar Ya, Anda klik saja Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini Maka pilih seri asesmen kompetensi minimum Klik selengkapnya Ya, akan muncul seperti ini Dan klik mulai belajar Ya, klik saja Setelah itu Maka Anda akan dibawa ke portal login Di sini Anda memasukkan username Atau nomor UKG Yang ditambil at guruku.id Selanjutnya Masukkan password Anda Dan klik masuk Setelah itu Anda langsung pilih saja Assessment kompetensi minimum Ya, Anda klik saja Nah, maka tampilannya seperti ini Anda langsung klik mulai Dan Anda siap mengikuti BIMTEK sampai selesai Jika Anda telah mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum secara tuntas Maka akan muncul tampilan seperti ini Akan ada tautan Tautan selanjutnya Tautan tersebut berisi Kronologi pembelajaran yang telah Anda ikuti Yaitu dari Orientasi Guru Belajar Dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum Pengantar program BIMTEK Guru Belajar Dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum Konsep asesmen nasional Teknis pelaksanaan asesmen nasional Asesmen literasi membaca tingkat SMP Asesmen nomerasi pada tingkat SMP Tindak lanjut Laporan hasil asesmen kompetensi minimum Ayo coba AKM Dan asesmen pasca program guru belajar Bapak ibu guru sekalian Setelah Anda mengikuti BIMTEK secara daring Maka tahap selanjutnya adalah tahap pengimbasan Pada tahap ini Anda diminta Untuk mengajak Teman-teman guru lainnya Agar mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat Seperti yang Anda dapatkan Yaitu BIMTEK program guru belajar Seri asesmen kompetensi minimum Baik Bapak ibu guru Demikianlah penjelasan singkat dari saya Semoga dapat memberikan manfaat Segera ikuti Program guru belajar Seri asesmen kompetensi minimum Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!